Bukas bab 4 ayat 14 sampai 22 Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat disitu Dan semua orang memuji dia Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya ia menemukan Naz Dimana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia menutup kitab itu Memberikannya kembali kepada pejabat Lalu duduk Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu Tertuju kepadanya Lalu ia memulai mengajar mereka Katanya Pada hari ini Genaplanas ini sewaktu kamu mendengarkannya Dan semua orang itu membenarkan dia Dan mereka heran akan kata-kata yang indah Yang diucapkannya Lalu mereka berkata Bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bapak Ibu Seperti Yesus Tanda bahwa orang dalam kuasa roh kudus adalah Dia selalu tergerak untuk mengasihi Untuk membawa keselamatan Terlebih kepada mereka yang paling miskin dan membutuhkan Inilah misi Yesus juga Yang menjadi misi kita Yang mau mengikutinya Dan kita tak perlu ragu akan kemampuan kita Karena roh kudus yang mengurapi Yesus juga dicurahkan kepada kita Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Roh Tuhan akan semakin nyata kehadirannya Manakala kita bertobat dan ambil bagian dalam misi kasihnya Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam kasih nyata kepada sesama Dengan selalu tanggap pada kebutuhan sesama Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Bapak Ibu Marilah kita merenungkan sabda Tuhan ini dan melaksanakannya Untuk bekal kita sepanjang hari ini dan sampai seterusnya Ya Allah Gerakanlah kami senantiasa untuk peduli pada sesama yang membutuhkan Agar mereka dan diri kami sendiri semakin merasakan bahwa Allah sungguh hadir Sebagai Bapak bagi kami semua Amin